Hai Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari alat pernafasan pada hewan dan manusia, materi IPA kelas 5 tema kedua. Dan pada video kali ini kita akan membahas mekanisme bernafas. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mekanisme bernafas. Bagaimana cara kita bernafas? Perlu teman-teman ketahui bahwa paru-paru tidak bisa bergerak mengembang dan mengempis dengan sendirinya. Karena di dalam paru-paru tidak ada ototnya. Di tema pertama kita sudah belajar bahwa yang bisa menjadi alat gerak adalah otot, sedangkan di paru-paru tidak ada ototnya. Oleh karena itu paru-paru tidak bisa bergerak mengembang dan mengempis dengan sendirinya. Lalu bagaimana caranya paru-paru mengembang dan mengempis? Untuk bisa mengembang dan mengempis, paru-paru membutuhkan tekanan atau tarikan oleh organ tubuh yang lain. Yaitu oleh otot tulang rusuk dan otot-otot diafragma. Oke, mari kita lihat mekanismenya sebagai berikut. Pertama-tama udara akan masuk melalui hidung. Proses udara masuk ini disebut sebagai inspirasi atau disebut juga sebagai inhale. Kenapa bisa masuk? Karena otot-otot tulang rusuk mengembang. Diafragma juga akan berkontraksi dan turun ke bawah. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi rendah. Lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Dan sifat udara adalah akan bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Oleh karena itu udara akan masuk dari luar ke dalam paru-paru kita. Maka paru-paru kita pun akan mengembang. Inilah dia tahap inspirasi atau inhale. Selanjutnya tahap kedua adalah tahap ekspirasi atau exhale. Ini adalah tahap kita mengeluarkan udara dari dalam paru-paru ke luar tubuh. Caranya adalah otot-otot tulang rusuk kembali relaksasi. Demikian pula diafragma akan melakukan relaksasi. Sehingga rongga dada akan mengecil dan tekanannya akan membesar. Demikian pula udara di dalam paru-paru tekanannya akan membesar. Dan sifat udara adalah akan bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Karena di dalam paru-paru tekanannya lebih tinggi, maka udara akan keluar dari paru-paru menuju ke luar tubuh melalui hidung. Dan inilah yang disebut sebagai proses ekspirasi atau exhale. Saat kita bernafas menghirup udara, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengambil oksigen dari udara. Sedangkan saat kita mengeluarkan udara atau exhale, maka tujuan utamanya adalah membuang karbon dioksida dari tubuh kita dan juga uap air. Demikianlah diafragma dan otot-otot tulang rusuk kita, kontraksi dan relaksasi secara terus-menerus. Sehingga paru-paru kita bisa mengembang dan mengempis dan kita bisa bernafas. Nah untuk lebih jelas memahami ini, kita bisa melakukan percobaan sebagai berikut. Percobaan Simulasi Proses Bernafas Inspirasi dan Ekspirasi Alat-alat yang dibutuhkan antara lain, botol yang sudah dipotong setengahnya. Kita ambil bagian atasnya yang ada lubang botolnya. Kemudian sebuah balon dan lembaran yang terbuat dari karet atau dari balon yang sudah pecah juga boleh. Balon kita ikatkan ke dalam lubang botol sehingga balon tersebut ada di dalamnya. Lalu lembar karet kita gunakan untuk menutup bagian botol yang bolong tersebut. Ruang pada botol ini diibaratkan sebagai rongga dada kita. Sedangkan lembar karet yang ada di bagian bawah ini diibaratkan sebagai diafragma. Dan balon diibaratkan sebagai paru-paru kita. Dalam posisi awal seperti ini, balon kondisinya kempes. Lalu lembar karet yang tadi diibaratkan sebagai diafragma ini kita tarik ke bawah menjadi seperti ini. Dan ini yang terjadi teman-teman. Ternyata balon tersebut mengembang. Lalu kita lepaskan lagi diafragma atau lapisan karetnya. Dan ternyata balon itu pun mengempis kembali. Kemudian kita tarik lagi, mengembang kembali. Kemudian kita lepas lagi, mengempis kembali. Demikianlah pemisahan dari kerja paru-paru kita. Paru-paru kita tidak bisa mengembang dan mengempis dengan sendirinya. Tetapi bisa mengembang dan mengempis dengan bantuan diafragma dan otot-otot tulang rusuk. Percobaan ini hanya mensimulasikan gerakan dari diafragma. Akan tetapi pada kenyataannya, diafragma bersama-sama dengan otot tulang rusuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Sehingga rongga dada bisa mengembang dan mengempis. Sehingga terjadilah proses pernapasan. Proses pernapasan yang hanya menggunakan diafragma saja disebut sebagai proses pernapasan perut. Sedangkan proses pernapasan yang hanya menggunakan otot-otot rusuk saja disebut sebagai pernapasan dada. Tapi pada kenyataannya, pernapasan perut dan pernapasan dada ini terjadi bersama-sama. Atau disebut juga sebagai pernapasan gabungan perut dan dada. Mungkin teman-teman ada yang berkata, oh itu hanya animasi. Saya ingin melihat percobaannya secara langsung. Baiklah, mari kita lihat percobaan yang akan dilakukan oleh dua orang ini sebagai berikut. Dua orang ini sedang mempraktikan simulasi pernapasan yang mirip seperti yang tadi kita bahas. Cuma di sini mereka menggunakan dua balon sebagai paru-parunya. Dan menggunakan tabung yang lumayan besar sebagai rongga dadanya. Ketika diafragma atau bagian tutup bawahnya ini ditarik ke bawah, maka ternyata balon ini mengembang. Hal ini terjadi karena ketika karit bagian bawah ini ditarik, maka terjadi tekanan vakum negatif di dalam ruangan botol tersebut. Atau ruangan yang disimulasikan sebagai rongga dada tersebut. Ini membuat tekanan di dalam rongga ini menjadi kecil. Tekanannya lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Dan sifat udara adalah bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi menuju ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Oleh karena itu, maka udara akan masuk ke dalam balon, sehingga balon itu akan mengembang. Maka terjadilah proses inspirasi atau inhale. Dan sebaiknya ketika lapisan bagian bawah ini dilepaskan ke atas, maka akan terjadi tekanan positif di dalam rongga tersebut, dan tekanannya pun akan lebih tinggi daripada tekanan di luar. Oleh karena itu, maka udara yang ada di dalam balon akan menuju ke daerah yang tekanannya lebih rendah, yakni di luar. Dan dengan begini, terjadilah exhale atau keluarnya udara dari paru-paru kita. Demikianlah prosesnya, sehingga paru-paru bisa mengembang dan mengempis, dan pada akhirnya kita bisa bernafas. Baiklah, marilah kita ringkas pembelajaran kita untuk hari ini. Proses pernafasan manusia dapat diringkas sebagai berikut. Pertama-tama, kita menghirup udara, dan udara tersebut masuk melalui rongga hidung. Lalu udara tersebut masuk ke paring, lalu laring, lalu ke trachea, atau ke batang tenggorokan, lalu masuk ke dalam percabangan broncus, dan akhirnya masuk ke bagian kanan paru-paru, maupun ke bagian kiri paru-paru. Di dalam broncus banyak sekali percabangan, dan udara akan melalui percabangan-percabangan tersebut. Percabangan-percabangan dari broncus ini disebut sebagai bronchiulus. Terus udara melalui bronchiulus, sehingga sampailah ke alveolus. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler yang sangat banyak, dan di dalam pembuluh darah ini terdapat sel-sel darah. Sel-sel darah yang berwarna keunguan ini merupakan sel darah yang banyak mengandung karbon dioksida, atau disebut juga darah kotor. Ketika melewati alveolus, sel-sel darah ini akan membuang karbon dioksidanya. Dan oksigen akan masuk melalui polifori alveolus, kemudian ditangkap oleh sel-sel darah tersebut. Atau dalam hal ini sel darah merah, seperti ini. Dan sel-sel darah merah ini warnanya akan kembali terlihat sangat merah. Dan karbon dioksida yang tadi dibuang juga akan keluar melalui polifori alveolus tersebut, ke bagian kantong udara di alveolus. Nah, karbon dioksida yang sudah terkumpul di sini akan dibawa ke bagian bronchiulus. Terus bergabung dengan karbon dioksida dari alveolus yang lain. Terus bergerak sampai tiba di bronchus, lalu melalui trachea, kemudian dikeluarkan kembali melalui lubang hidung. Dan ikanlah pembelajaran kita untuk kali ini. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!